Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Lovers and Hater, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai sebuah fenomena atau gejala lah sebut saja yang menurut saya kurang sehat. Tetapi memang dari sonanya permainan money game ponzi memang seperti itu. Apa itu yang saya maksud dengan fenomena yang kurang sehat? Dalam hal ini adalah video jualan figur aparat. Apa maksudnya? Begini. Nah, Anda pasti belakangan ini sering melihat para badut money game ponzi ini alias bebek-bebek dungu share foto-foto anggota Polri, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, toko masyarakat, toko masyarakat, toko agama, dan sebagainya public figure yang ikutan main video. Anda tidak usah kaget kalau melihat fenomena seperti ini. Ini memang sejak zaman nenek moyangnya permainan money game ponzi ini yang diciptakan oleh Charles Ponzi di awal 1900 sudah demikian. Dia melakukan apa yang namanya social proof atau bisa juga disebut social validation. Apa itu yang dimaksud dengan social proof atau social validation? Ini sebenarnya cara yang jamak dilakukan dalam teknik pemasaran. Kira-kira maknanya begini. Ini adalah sebuah kondisi sosial yang terjadi jika seseorang mengambil keputusan atas dasar rekomendasi orang lain atau pihak yang mereka anggap bisa dipercaya. Contohlah misalnya untuk tas tertentu branded merek yang mahal misalnya. Jika diiklankan dengan artis ternama mungkin orang akan mengasosiasikan dirinya dengan artis tersebut karena artis ini punya nama dan reputasinya bagus misalnya. Sehingga dia mensosialisasikan produknya dengan cara demikian. Sehingga orang-orang yang membeli produk itu seperti melabelkan dirinya seperti artis itu kira-kira demikian. Nah oleh karena itu tidak heran jika banyak para produsen atau pemilik brand yang memakai brand ambasador namanya. Seperti artis, public figure, influencer maupun para ahli dalam memasarkan produknya. Nah secara psikologis hal ini akan mudah meningkatkan proses kepercayaan calon pelanggan atau dalam hal permainan money game ponzi seperti VTube adalah untuk lebih bisa menjelumuskan bebek-bebek dungu baru. Nah misalnya Anda pasti familiar kan dengan ucapan begini, eh artis aja main, masa lu enggak sih tinggalan jaman lu misalnya. Tuh lu lihat aja tuh polisi, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara main. Masa lu takut misalnya ya kan. Tuh Pak Ustadz, Pak Pendeta juga main. Loh kenapa lu musti ragu Pak Ustadz kita atau Pak Pendeta kita aja main? Masa kamu enggak main? Gimana sih kamu ketinggalan jaman? Kira-kira seperti itu. Nah itulah contoh-contohnya. Sehingga Anda tidak usah kaget. Atau malah terpersonal gitu kan. Itu sudah biasa. Sudah sejak jaman nenek moyangnya permainan money game ponzi. Yang tadi saya katakan diciptakan oleh Charles Ponzi di awal tahun 1900-an. Sudah dilakukan hal-hal seperti ini. Hanya saja hal-hal ini tidak serta-merta mereka pakai atau mereka gabungkan dengan produk-produk yang mereka pasarkan. Atau dengan kata lain hanya sekedar kontrak bisnis saja. Atau dengan kata lain begini maksudnya. Toko-toko yang mereka pakai bahwa itu artis, toko agama, itu mereka pakai hanya untuk iklan. Nah tapi bagaimana Pak kalau mereka ternyata benar-benar main? Nah itu yang akan saya bahas. Begini. Yang menggelikan atau yang menjurunguskan adalah foto-foto itu cuma editing. Oke hanya klaim sepihak. Cara ini biasanya banyak dipakai oleh para bandar permainan money game atau para bebek-bebek dungu di dalam menggaet bebek-bebek dungu lainnya. Tujuannya jelas yaitu agar para caron bebek dungu ini lebih percaya. Oke. Nah jadi dengan kata lain, dengan mencantumkan foto anggota Polri, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, toko agama, itu tidak langsung membuat VTube itu menjadi bisnis yang legal. Atau bisnis yang halal. Jangan salah. Oke. Karena mereka mengklaim ini aparat Polri main. Siapa bilang ilegal? Kira-kira begitu. Jadi tidak otomatis kalau aparat main, VTube itu jadi legal. Itu cuma akal-akalan. Nah jadi perlu diminta bukti izin validasi dari berita itu. Fotonya valid nggak misalnya? Atau Anda harus cek video yang di-share itu valid nggak? Caranya sebenarnya gampang untuk mengetes validitas dari toko aparat misalnya ya, yang dipajang sebagai pemain. Misalnya Anda minta saja, namanya siapa? Sosmetnya apa? Coba dong minta dong, saya mau pelajari di sosmetnya. Oke. Nah kemudian untuk aparatnya itu, Anda bisa tanya siapa tuh nama aparatnya? Nama lengkapnya apa? Kesatuan apa? Kalau Polri, kayaknya nggak pasti dari polisi, kalau TNI, dari seragamnya sebenarnya bisa kelihatan. Tapi Anda bisa tanyakan, kesatuannya apa? Nomor registrasi pegawainya, atau NRP-nya berapa? Dari aparat Polri atau TNI itu. Nah kemudian, dari NRP itu, Anda cek. Untuk anggota Polri, Anda bisa cek di website HTTPS garis miring, garis miring, propam.poli.go.id. Anda bisa cek di situ. Oke. Valid nggak anggota itu? Sedangkan untuk anggota TNI, Anda bisa cek di website ini. Misalnya, Angkatan Darat. Anda bisa cek di HTTPS, garis miring dua kali, puspomat.mil.id. Kemudian untuk akatan laut, HTTPS garis miring dua kali, TNI-AU.mil.id. Kemudian untuk akatan udara, Anda cek di website-nya, HTTP garis miring dua kali, puspomal.tni.mil.id. Anda cek di sana. Kemudian, Anda juga bisa laporkan melalui website resmi instansi yang tadi saya sebut. Jika ada anggotanya yang terlibat, yang main di dalam permainan VTube ini, pasti akan ditindak. Dan nama pelapor dirahasiakan. Kenapa ditindak? Karena anggota TNI atau PORI yang aktif, dilarang berbisnis apapun selama masih bertugas aktif. Semuanya sudah ada dan tercantum di dalam undang-undang. Oke? Saya pernah buat videonya kok. Anda bisa lihat di sini. Ya kan? Yang saya bahas mengenai 10 kebohongan VTube. Di situ sebenarnya saya sudah jelaskan. Undang-undangnya saya sebutkan di situ. Larangan bagi para aparat yang aktif. Jadi, kalau mereka masing mencatut nama aparat itu, mencantumkan fotonya, mereka bisa dituntut itu. Oke? Nah, ada kok undang-undangnya. Tadi, lihat di video yang saya sebutkan tadi. Di situ juga saya terangkan mengenai rohaniawan yang main VTube. saya analogikan di video itu misalnya begini. Kalau ada rohaniawan yang misalnya mencuri. Apakah gara-gara rohaniawan mencuri, umat boleh mencuri? Ya tidak dong. Karena rohaniawan itu ketika dia mencuri, dia hilaf. Nah, apakah kekilafan itu harus ditiru? Ya tidak lah. Jika ada rohaniawan yang mencuri, bukan berarti tindakan mencuri adalah sebuah hal yang legal. Dia kilaf. Kilaf. Nah, jemaat tidak boleh mengikuti rohaniawan yang kilaf, yang melakukan kesalahan. ketika rohaniawan bermain VTube, itu mereka kilaf. Jadi, jangan ikuti rohaniawan yang kilaf. Oleh karena itu, saran saya, para bebek dungu yang diiming-imingi atau disodori, ini lu buktinya para anggota TNI Polri yang ikutan lu, main di VTube atau apa ya, pegawai negeri ASN dari Kominfo yang ikutan. Catat namanya, NRP-nya catat, laporkan, kena itu dia. Percaya saya. Mau taruhan? Coba catat namanya. Ya, laporkan, kena dia. Oke? Nah, dengan demikian, kalau mereka masih berani mengklaim, ini lu anggota TNI Polri yang main VTube, Anda bisa minta nama lengkapnya, NRP-nya, kesatuan-nya, laporkan. Ya kan? Pastinya mereka tidak berani memberikan data-data itu. Jadi, dengan kata lain, buat kalian yang masih percaya melalui ajakan jual nama aparat seperti ini, sebaiknya Anda aduh, ngopi dulu deh, ya, supaya lebih jernih. karena kopi itu adalah konsentrasi pikiran. Jadi, Anda ngopi dulu, konsentrasikan pikiran Anda supaya jangan dungu, oke? Supaya bisa mencerna informasi lebih logis. Makanya, saya sarankan ngopi dulu. Karena kopi, tadi apa? Konsentrasi pikiran. Bukan malah menuduh orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang pesimis, orang-orang yang iri, ah, seperti itu, ya. jadi Anda harus cerdas minum kopi yang banyak, oke? Nah, jangan juga membangga-banggakan. Tuh, kan, TNI ikut, Polri ikut, tapi nantinya Anda justru malu-maluin. Iya dong? Kalau orang ini dilaporkan, dia kena, dia cari Anda misalnya, Anda ikut dituntut sama orang yang aparat yang dirugikan karena dilaporin, gimana? Coba deh, lebih pinter dikit, gitu ya. Lebih jauh mainnya, jangan di kampung, terus gitu. Mainlah ke kota, gitu ya. Belajar undang-undang yang benar, gitu ya kan. Jangan cuman di lingkungan kubangan sampah money game ponzi. Ya, kubangan permainan bebek-bebek dungu. Cuman bisa menimbulkan penyakit halusinasi. Maka dari itu, guys, tetaplah kritis dan selalu waspada. Jadi, selalu saya menyarankan, bagi Anda yang sudah telanjur bergabung ke dalam permainan VTube ini, jangan jerumuskan bebek-bebek dungu lainnya. Segera jual VP Anda, selama ada yang mau beli. Tetapi, kalau Anda tetap mau main, seperti yang saya selalu katakan, ya silakan. Itu hak Anda kok. Oke? Demikian bedahan saya pada kali ini, semoga mencerahkan. Silakan share ini kepada teman-teman, saudara-saudari, kerabat Anda, supaya mereka terselamatkan dari proses penjerumusan bebek-bebek dungu di dalam permainan ini. Karena mungkin saja mereka menjadi target penjerumusan. Oke? Sekian, terima kasih. selamat menikmati.